Hai assalamualaikum jumpa lagi sama channel ayel Oppo channel masih di sekitar budidaya pisang ya pada pagi hari ini kita mau nge-vlog cara mematikan atau membasmi pohon pisang untuk mematikan atau membunuh pohon pisang ini kita cukup menggunakan satu jenis herbicida saja di toko-toko pertanian banyak yang jual ada berbagai macam cara yang digunakan untuk mematikan atau membunuh pohon pisang tapi kali ini kita akan menggunakan cara yang sangat singkat cara diantaranya untuk membunuh atau mematikan pohon pisang yaitu dengan cara ini adalah cara pertama untuk mematikan atau membunuh pohon pisang ya dengan cara menebang pohon pisang tapi setelah satu minggu ternyata pohon pisang tumbuh dengan subur lagi bisa dilihat dari sini ya jadi cara yang pertama ini kurang efektif cara cara selanjutnya yaitu dengan cara menebang pohon pisang setelah pohon pisang ditebang lalu dibakar tapi cara ini kurang efektif ya masih bisa tumbuh lagi dilihat dari anaknya sini masih bisa tumbuh lagi selanjutnya kita akan menggunakan cara yang ketiga yaitu dengan cara pendongkelan akar pohon pisangnya ya tuangnya untuk pintar dan sini simpunya terlihat 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 Ini hasilnya setelah kita melakukan Pendongkelan pada akar Pohon pisang Cara yang kedua ini Membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama Setelah kita lakukan pendongkelan Nanti kalau mau ditanami lagi Baru kita kasih Pupuk atau kapur dolomit itu sama furadan Cara yang ketiga yaitu Kita membasmi atau mematikan pohon pisang Dengan menggunakan herbisida atau racun Herbisida yang akan kita gunakan ini yaitu herbisida buat racun rumput Sebelum kita melakukan proses mematikan pohon pisang dengan menggunakan herbisida Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mematikan atau membasmi atau membunuh pohon pisang Kita menyediakan yang pertama yaitu herbisida Yang kedua kita mempersiapkan arit atau parang Yang ketiga kita mempersiapkan kuas Kuas ini nanti untuk mengolesi bagian atas pada batang pohon pisangnya Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Biar batang dan akar pohon pisang cepat busuk Kita menggunakan herbisida yang murni Herbisida ini tidak kita campur dengan air Dosis waktu penggunaan mematikan pohon pisang Yaitu kita menggunakan secukupnya saja Semakin banyak kita menggunakan herbisidanya Berarti semakin cepat juga Nanti akan akarat dan batang pohon pisangnya akan busuk Ini adalah contoh Merek herbisida yang kita pakai Buat membasmi atau mematikan Pohon pisang Tidak harus merek ini ya Bisa juga merek yang lain Bisa beli di tuku Obat pertanian Langsung saja kita menuju lokasi Pohon pisang yang akan kita basmi Atau kita matikan ya Ini ya pohon pisang yang akan kita basmi Atau kita matikan Atau kita bunuh Pohon pisang ini dulu sudah Pernah kita bakar Tapi masih bisa tumbuh lagi Karena itu kita akan menggunakan Cara yang ketiga Yaitu dengan menggunakan herbisida Cara ini akan lebih efektif Karena akan segera membunuh Pohon pisang ini Dan membusuk pada akar pohon pisang Langsung saja kita ikuti prosesnya ya Cara mematikan atau membunuh Pohon pisangnya Yang pertama kita lakukan Penebangan dulu pada pohon pisang Setelah pohon pisang kita tebang Lalu nanti kita buat Lubang kecil pada Batang pohon pisang Setelah itu kita masukkan herbisidanya Kedalam Batang pohon pisang Terima kasih telah menonton Ini hasilnya setelah Pohon pisang kita tebang ya Lalu kita buat Lubang di daerah sini Kecil Di sebelah sini Nanti baru kita tuangkan herbisidanya Di dalam akar pohon pisang ini Langkah selanjutnya Yaitu kita memasukkan herbisida Kedalam lubang yang telah kita buat tadi Terima kasih telah menonton! Setelah semua Batang pohon pisang Kita kasih herbisida Nanti kita tunggu ya Sekitar satu minggu Nanti hasilnya Sudah akan kelihatan Demikian tadi ya Cara mematikan atau Membasmi Pohon pisang Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Subscribe, dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa like, dan tekan tombol loncengnya